Canggih, dari Good News Today kita ke trending topic ini gelaran Pestel Harga Asia Tenggara 2019 atau SEA Games yang ke-30 digelar di Filipina dan menjadi trending di media sosial. Walaupun trending sayangnya kritik bernada negatif dan banyak pihak menyebut Filipina tidak siap menjadi tuan rumah. Dilansir dari sejumlah media dalam negeri, Filipina yang tahun ini sudah 4 kali menjadi tuan rumah disebut tidak siap. Baik dalam aspek pelayanan tamu dan atlet termasuk wartawan. Kita lihat ya ini dia nih gambar-gambarnya berbagai aspek pendukung kegiatan SEA Games seperti transportasi, infrastruktur, sarana dan prasarana serta akomodasi mendapatkan kritikan. Katanya pelayanan buruk bahkan juga dialami oleh kontingen Indonesia. Salah satunya menurut manajer timnas Polo Air Reva Dedy Utama, mereka harus menunggu sampai 3 jam di bandara karena terlambatnya penjemputan pada tanggal 23 November lalu. Pelayanan buruk serupa juga dialami kontingen Myanmar dan Timor Leste dalam beberapa hari terakhir.